Tren Coffee Mocktail Kepada masing-masing pelanggannya Sesi ini Gue bakal bikin 5 resep Coffee Mocktail Yang diantaranya Dibuat menggunakan Bahan baku dari produk Toffin Indonesia Yaitu Ada Toffin Settle Tevin Sirup Fabrice Sirup Dan gak lupa gue memakai Beans coffee dari Toffin Yaitu Ember Specialty Sebelum gue melayani resepnya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan bunyi lonceng kalian Oke Sekarang gue mau bikin resep pertama Yaitu Base on dari Coffee Mocktail Disini gue disiapin gelasnya Kita chill dulu gelasnya Nah sekarang gue ambil shaker Gue pake Cold Brew dari Amber Sebanyak 90 ml Sweet and Sour Fabri Sebanyak 15 ml Simple sirup Atau gula cair sebanyak 15 ml Lalu Gue pake Sirup Passion Fruit Atau Marakuja Dari Fabri Sebanyak 20 ml Dan Sirup Tfn Sebanyak 10 ml Oke Lalu Matabatan Es batu Lalu kita Shake Double strain Double strain Hit Terima B Masih Dari dijiyaki Uwuk Uwuk Set Pin Uwuk selamat menikmati 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 ini dia menu kita yang kedua coffee negroni dengan rasa aftertaste nya sedikit pahit dan aroma coffee yang nikmat tentunya coffee negroni oke sekarang untuk menu yang ketiga ini mungkin bikinnya gak terlalu ribet karena gak mungkin harus disetir harus disek tapi ini hanya tuang-tuang saja jadi ini ada gelas yang gue chill oke kita disini pake elderflower syrup jadi kita ingin miringkan rasa bunga atau segar di dalam coffee mocktail kita kita pake sekitar 10 ml lalu tambahannya saya pake triple sec 15 ml lime juice nya 10 ml oke baru kita masukin es lalu kita masukin soda oke ini kita setel dulu lalu kita top up menggunakan coffee jam ini dia menu kita yang ketiga ini dia menu kita yang ketiga dengan tes rasa solar dan sedikit aroma orange oke di menu keempat ini gue sebenarnya sudah prepare jadi disini gue sudah siapin coffee ini coffee sudah di infuse menggunakan hibiscus dan cherry mungkin untuk lama infusnya itu gue pakai hampir 2 hari dengan topless atau mungkin kalian bisa raping segala macam dengan teknik-teknik infus kalian itu buat ngasilin rasa hibiscus dan cherry jadi kopinya ini gue masih pakai kopi tetap pakai kopi amber cuman gue gak bikin espresso tapi gue bikin menggunakan paper filter atau V60 jadi rasa kopinya itu gak terlalu pekat tapi ada flavor coffee setelah hibiscus dan cherry nah disini gue udah siapin jadi cara bikinnya mudah aja jadi beberapa gram biji kopi 20 gram untuk air sekitar 300 ml kekalian filter setelah dingin baru kalian masukin bunga hibiscus sama cherry disini gue pakai cherry yaitu cherry amarena dari fabri nah disini udah ada konten manisnya juga jadi makanya ini gak perlu tambahan gula apapun ini hanya gue bikin langsung top up jadi kita masukin baru untuk flavornya kita tambahin ginger ale lalu untuk garisnya kita menggunakan cherry amarena oke that's it menu keempat kita coffee hibiscus cherry oke untuk menu kelima kita kali ini gue bakal bikin persis sama menu sebelumnya yaitu coffee yang sudah di filter nah disini gue udah bikin coffee amber yang gue campur dengan buah raspberry dan syrup raspberry lalu gue filter hingga seberkian jernih dan cap-cap-cap lah seperti ini oke disini gue bakal bikin menggunakan soda tapi gue bukan top up dengan soda tapi gue bikin coffee ini bersoda supaya ada terkesan frizzy nya oke kita mulai oke jadi disini gue masukin kurang lebih sekitar 200 ml oke lalu gue tambahin lime juice gula cair kurang lebih sekitar 20 ml nah gue bikin menggunakan coffee filter biar terkesan ada rasa buah raspberry di dalamnya gak lupa gue pakai sirup raspberry dari fabri nah ini sirupnya oke sekarang kita coba kita mulai untuk bikin minuman ini bersoda oke kita siapin gelas as batu oke lalu kita tuang oke cukup lalu kita kasih ganis lalu kita kasih jadi ball flower di dalamnya oke nah ini menu yang kelima kita yaitu coffee raspberry fizzy nah inilah lima minuman coffee mocktail yang gue demoin pada kesempatan kali ini jadi ada beberapa faktor yang sangat penting untuk pembuatan coffee mocktail yaitu bahan baku jadi kalau kalian membuat coffee mocktail pastiin bahan baku kalian sirup powder ataupun lainnya itu yang berkualitas yang kedua presentasinya jadi disini presentasi kalian bisa memilih gelas atau garnish sesuai konsep minuman kalian dan ketiga yaitu biji kopi tentunya jadi kalian bisa menggunakan biji kopi dengan flavor atau karakter rasa sesuai kalian buat kalian yang masih bingung kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini nanti gue bantu jawabannya oke gue benar beslar ciao chao Terima kasih.